17 perusahaan di Kabupaten Bungo yang bergerak di bidang pertanian, pekebunan dan pertambangan Jumat pagi 19 Maret dikumpulkan di ruang Aula Polres Bungo. Kapolres Bungo AKBP Muhammad Lulfi mengatakan pihak perusahaan diberikan pemahaman untuk tak membuka lahan dengan cara dibakar. Lanjut AKBP Muhammad Lulfi, sudah diberikan peringatan perusahaan di Kabupaten Bungo tetap melakukan pembakaran akan dikenakan dendor 1,5 miliar rupiah dan pinano 10 tahun penjaro. Apabila membakar hutan, membakar, ulangi, membuka lahan dengan membakar hutan atau membakar lahan itu dikenakan undang-undang dengan ancaman hukuman. Dengar 1,5 miliar rupiah dan kurungan kurang lebih di 10 tahun. Dikatakan Muhammad Lulfi, Polres Bungo tetap nak mengutamakan pencegahan dibandingkan pendidakan. Sesuai intruksi dari Presiden IRI, Polres Bungo juga sudah mempersiapkan personil dan peralatan pemadam untuk menghadapi kahutlah. Arif Rizal, Jambi TV